Intro Orang yang tidur tidak akan tahu Kalau dirinya sedang bermimpi kecuali setanah bangun Begitu juga orang yang lalai akan akhirat tidak akan tahu Kalau dirinya sedang menyanyiakan amal akhirat Kecuali setelah datangnya kematian Sebelum melanjutkan langkah Langkah baiknya untuk kita mendoakan almarhumah Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah SWT Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan Amin Sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputanam.com Kematian bisa datang secara tiba-tiba Yang hanya bisa kita lakukan adalah mempersiapkan diri Dengan amalan yang dapat membantu kita kelak Ketika kita sudah tidak ada di dunia Tidak bisa kematian dijadikan pengingat Agar kita selalu mengingat kematian setiap hari Bahkan setiap hampusan nafas Kita di dunia hanya menunggu waktu Kapan akan dipanggil untuk menghadap sang pencipta Sang pemilik bumi dan langit Yaitu Umar radiyallahu anhu berkata Aku datang menemui Dami Muhammad SAW bersama 10 orang Lalu salah seorang ansur bertanya Siapakah orang yang paling cerdas Yang paling mulia Wakil Rasulullah Dan menjawab Orang yang paling banyak mengingat kematian Dan paling siap menghadapinya Mereka itulah orang-orang yang cerdas Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan Hadis riwayat Ibnu Majah Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil satu dari hambanya Karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata Semoga keluarganya diberikan kesabaran dan juga ketabahan Di hadapan atas kepergian almarhum Kabar duka datang dari panggung seni peran Indonesia Artis senior dan legendaris tanah air Nani Wijaya meninggal dunia Kabar Nani Wijaya meninggal dunia disampaikan oleh sang putri Cahaya Kamila Di akun Instagram pribadinya Pada hari Kamis Nani Wijaya diketahui meninggal dunia di rumah sakit Fatmawati Pada pukul 3 lebih 28 menit Mohon dimaafkan segala kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja Cahaya Kamila menambahkan diketahui Nani Wijaya merupakan artis senior Kelahiran 10 November 1944 Perannya yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Yaitu saat memainkan karakter emak di sitkom Bajai Bajuri Nani Wijaya berado acting dengan Diah Pitaloka Sebelumnya dilarikan ke rumah sakit pada hari Rabu Mengalami sesak nafas karena sulit bernafas Kami sepakat untuk membawa ibu kami Kata Nina Kartika putri dari Nani Wijaya Di rumah sakit Fatmawati Jakarta Selatan Semoga almarhumah ibu haja Nani Wijaya Diberikan tempat terindah di sisi Allah SWT Semoga keluarganya diberikan ketabahan dan kekuatan Amin Ya Rabbal Alamin Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton